Kongres Wanita Indonesia atau Kowani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah dan berbagai pihak yang mendukung proses pengusulan Dr. Rubini Natawi Sastra dari kelimatan para penjadilan pahlawan nasional. Kowani pun berharap agar generasi penerus bangsa mengenal dan mengenang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Tentunya perjuangan para pahlawan yang pada tahun ini sebanyak lima pahlawan nasional agar dapat dikenang jasanya oleh masyarakat dan generasi penerus bangsa terutama kaum milenial agar menjadi rol model dan panutan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak dan bangsa di atas segalanya. Saya juga berharap agar situs cagar budaya makam juang mandor di Kalimantan Barat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat yang merupakan saksi sejarah perjuangan membela tanah air hingga titik darah penghabisan di mana lebih dari seribu pejuang dimakamkan secara massal. Dr. Raden Rubini Natawi Sastra menjadi salah satu tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2022 lalu di Isana Negara. Seperti apa kisah perjuangan dan juga sosoknya? Untuk membahas kita sudah terhubung langsung dengan ahli waris keluarga atau cucu dari almarhum Dr. Rubini Natawi Sastra ada bergabung bersama kami Prof. Widya Artini Wiyogos. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Apa kabar Prof. Widya? Baik saja. Baik juga Prof. Bisa ceritakan kepada kami semua pemerintah sama Pak Indonesia bagaimana prosesnya sehingga nama Dr. Rubini Natawi Sastra muncul dan hingga akhirnya ditetapkan menjadi pahlawan nasional kali ini? Ya tentunya kami dari keluarga sangat bangga dan berharu dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kalbar dan masyarakat kalbar serta pemerintah pusat yang telah berusaha dan telah berusaha dan telah mengandungkan Dr. Rubini sebagai pahlawan nasional. dan tentunya atas segala sekolah masyarakat dari pemerintah kalbar serta dari pemerintah pusat dari Presiden Jokowi kami sangat dan terima kasih atas antara yang diberikan kepada Dr. Rubini tersebut. Itu yang dapat saya katakan. Oke, Prof. bisakah kembali disegarkan kembali ingatan kami semua? Sebenarnya kami pasti sudah mengerti juga perjuangan dari Dr. Rubini tetapi nilai-nilai apa saja yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat saat ini, generasi saat ini? Ya, tentunya sebagai pahlawan nasional kita harus mengapresiasi dan mengingat bahwa pahlawan nasional itu harus jenang. Dan tentunya kita, harapan kita sebagai generasi muda harus terus membangun negara kita ini bagaimana jiwa nasionalismenya dan patriotisme kita terhadap negara kita sendiri. Kita harus bangga terhadap negara Indonesia. Bagaimana negara Indonesia ini dalam melawan penjajah negara kita. dan dalam penjajahan tersebut. Kita berdiri merdeka adalah dalam perjuangan bangsa. Dan setelah itu, sebagai kita mencintai tanah air adalah suatu hak yang utama. Dalam hal mencintai tanah air ini, kita harus menetapkan bahwa biar bagaimanapun juga masyarakat itu, ataupun seseorang yang sebetulan dokter Rubini adalah sebagai seorang dokter, harus dapat ditempatkan di mana saja. Sebagai seorang kesundan, beliau mau ditempatkan di Kalimantan Barat. Sehingga berikut beliau mendidikasikan dirinya di Kalimantan Barat. Tanpa membedakan agama, kelas, maupun suku. Sehingga dengan demikian, beliau tetap maksudnya adalah tidak membeda-bedakan masyarakat dan melabgi secara dalam sekali. Karena itu, saya, nasionalisme adalah suatu hal yang utama. NKRI adalah suatu hal yang betul-betul harus kita tanahkan. Dan dengan demikian juga, kita sebagai rakyat Indonesia tentunya kita harus mengingat bahwa perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang ada sebelumnya itu bahwa ingatlah kita berjuang, akhirnya kita dapat mencapai negara kita sampai saat ini. Prof. Fidia, kita kan bicara mengenai perjuangan dari beliau zaman dahulu. Beliau seorang dokter, tetapi juga dikenal memperjuangkan tentunya hak-hak bagi masyarakat yang pada waktu dikatakan tertindas. Mungkin secara singkat bisa diteritakan perjuangan beliau, seorang dokter, tapi juga memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas. Ya, beliau itu kebetulan tahun 1939 ikut dalam kepengurusan parindra Partai Indonesia Raya. Dimana bersama dokter lainnya, yaitu dokter Ismail, dokter Agus Syam, dan kemudian beberapa dokter lainnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kemudian selain datanglah Jepang, kemudian beliau mendirikan suatu organisasi yang disebut Nissan Fight, yang kemudian juga berusaha untuk menggerakkan-gerakan bawah tanah. Artinya, karena gerakan-gerakan ini adalah berupa satu rahasia. Karena keadaan sangat itu sangat tidak mempengkinkan, keadaan yang sangat memperhatinkan, dan banyak kegiatan-kegiatan yang diusahakan oleh beliau untuk menyembangati masyarakat di sekitar kalbar maupun masyarakat yang berperti-perti janji ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk melawan perjajahan ketika saat itu. Dan bahkan pada waktu itu beliau pun juga membantu ya para perempuan yang pada waktu tertindas juga menjadi korban pada waktu itu ya. Baik, baik. Beliau juga sebagai dokter tentunya membantu di daerah masyarakat sekelilingnya membantu masyarakat melayan kesehatannya. Dan sampai masuk ke dalam pelosok-pelosok melalui sungai-sungai Kapuasea jadi artinya melalui kapal-kapal masuk ke pelosok-pelosok ke dalam kedalaman-kedalaman dan kemudian juga membantu masyarakat di situ dan membantu ibunya melahirkan jadi kelompok-pelokan yang berada di sana kemudian anak-anaknya Sungguh didikasi yang luar biasa ya Prof. Vidya ya tentunya. Baik, Prof. Vidya terima kasih sudah berbagi kisah tentunya bersama dengan kami. Sekarang akan mengucapkan tentunya apresiasi terbesar kami juga atas perjuangan dan semoga bisa berarti sangat banyak untuk keluarga. Terima kasih Prof. Vidya Artini juga sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Prof. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!